Maka ini pelajaran pertama yang kita harus ambil, bagaimana anjuran dalam agama Islam setiap muslim dan musliman selalu dalam keadaan uduk dan bersuci. Dan tentu pasti lebih baik orang yang meninggal dalam keadaan beruduk dengan tidak, secara otomatis. Karena kita sudah tahu uduk ini akan menjatuhkan dosa-dosa. Ruginya apa pada saat kita beruduk setiap saat, batal uduk lagi jatuh lagi dosa-dosanya, terus begitu. Apalagi kita tidak pernah tahu kadar dosa kita berapa banyak. Masih dalam kitab Taharah. Saya langsung bacakan saja hadithnya. Hadith nomor 185, tepatnya urutan 11 dalam bab kita ini. Kitab bersuci. Sahih di ghairihi, atau dia tersahihkan, kena dibantu oleh riwayat-riwayat yang lain. Dari Abdullah As-Sunnah Bihi, radiyallahu anhu, Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, Bahwa Sarang BilaID Dihadir clothes outdoor, Bahwa Rasulullah S.A.W. Bahwa Rasulullah S.A.W. Bahwa Rasulullah S.A.W. Bahwa Rasulullah S.A.W. Baik, kita akan masuk ke terjemahan hadith ini. Masih berhubungan dengan masalah Udu. Dan kita sudah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ada dua kalau tidak salah pertemuan. Semuanya tata cara Udu dan juga keutamaan-keutamaannya. Termasuk keutamaan terakhir yang kita bahas adalah setiap tetesan air dari air Udu itu akan membersihkan dosa-dosa. Tentu yang dimaksud sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar butuh taubat nasuhah. Taubat nasuhah sudah sering kita sebutkan. Syaratnya kata Imam Naui Rahimahullah, tiga, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zinah, lagi berbohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Sebagian ulama menambah dengan syarat keempat, yaitu sibuk dengan amal salih supaya tidak kembali kepada kesalahan yang sama. Karena dosa-dosa itu hanya akan dilakukan di waktu-waktu lalai saja. Tapi kapan seseorang lagi memadatkan waktunya dengan kegiatan, walaupun itu adalah kegiatan yang mubah saja, misalnya ngobrol sama temannya, atau dia jalan ke satu tempat untuk belanja, atau dia lagi makan, maka pada saat itu dia sudah menutup pintu-pintu dosa sebenarnya. Karena ada kesibukan. Dosa itu hanya datang di masa-masa lalai, lagi santai, lagi tidak ada aktivitas. Salah satu pembersih dosa adalah uduk. Dan uduk ini sudah kita katakan usahakan dikerjakan walaupun tidak ingin sholat. Termasuk untuk wanita haid. Karena ada perintah untuk beruduk misalnya sebelum sholat. Maaf, sebelum tidur. Misal. Atau memang beruduk di waktu-waktu yang kita anggap diri kita lagi, emosi misalnya. Sebagaimana hadith Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu kan. Siapa yang mau tidur, kemudian dia beruduk. Tentu ini masuk wanita haid atau tidak haid. Laki-laki itu perempuan. Intinya dia beruduk sebelum tidur. Maka Allah akan titipkan malaikat di situ bersamanya. Setiap kali dia balik kiri dan kanan, malaikat itu memohon ampun untuknya. Kemudian juga tentang masalah uduk pada saat emosi misalnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian sedang marah, dia berdiri duduklah. Kalau masih marah, baringlah. Kalau masih barah juga, beruduklah. Karena itu adalah gangguan syaitan dan uduk menghilangkannya. Sebagian ulama berpegang pada hadith yang terakhir ini adalah, setiap kali kita merasa ada emosi, dan sulit untuk mengontrolnya, maka segera redamkan dengan air uduk. Begitu juga dengan masalah demam. Pada saat orang demam. Jadi kalau kita di Indonesia kan biasa kompres ya. Sebenarnya uduk yang paling bagus. Karena kata Nabi SAW dalam hadith, jangan kalian mencela demam, karena demam itu membersihkan dosa-dosa sebagaimana api membersihkan karat dari besi. Dan kalau kalian sedang, dalam hadith lain, kalau kalian sedang demam, dinginkan dengan air. Karena sungguhnya dia adalah tiupan panas api neraka. Nah, bersihkan dengan air ini, bisa dengan mandi, bisa dengan kompres mungkin di Indonesia, tapi juga uduk. Tapi uduk masuk dalam masalah ini. Apalagi memang sebagian ulama sudah mengadakan penelitian, titik-titik uduk ini seperti terapak tangan, mulut, hidung, wajah secara umum, kepala dan kaki, ini semua titik-titik yang ada urat-urat saraf yang bisa menyigarkan badan. Termasuk kalau orang mengantuk, termasuk kalau ada waspah syaitan untuk melakukan dosa dan seterusnya. Kenapa saya mengatakan orang wanita haid juga boleh beruduk? Karena ada hadith yang menceritakan tentang bolehnya orang beruduk dalam keadaan junub. Seperti waktu Umar bin Khattab, itu pernah pagi hari, selepas subuh dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya semalam tidur dalam keadaan junub. Tidak sempat mandi. Tapi sebelum subuh mandi, lalu kemudian saya sholat subuh sekarang. Maksudnya apakah boleh saya tidur dalam keadaan junub, belum mandi? Maka Nabi Rasulullah mengatakan, tidak masalah. Asal kau uduk dulu, sebelum tidur. Padahal dalam keadaan junub kan, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh apa-apa sekarang. Tidak boleh sentuh Quran karena junub. Tapi Nabi tetap suruh uduk. Berarti uduk bisa saja bagi wanita, haid dan nifas. Tapi bukan untuk sholat. Tapi untuk aktivitas yang lain. Di antaranya tadi menjaga uduk, sebelum tidur, kemudian juga uduk pada saat emosi, ngantuk, dan apalah kira-kira. Atau ada keinginan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena memang, atau mungkin dalam keadaan malas. Kalau sudah terasa malas, mau ibadah, uduk. Karena biasanya membuat malas ibadah itu, bukan hanya syaitan. Tapi memang dasarnya ada dosa-dosa. Kalau Bapak Ibu coba bertobat, beristighfar kepada Allah, maka yang dimunculkan oleh Allah pertama kali, semangat untuk ibadah. Kalau misalnya selama ini, Bapak Ibu tidak pernah sholat malam. Terus coba bertobat, beristighfar seratus kali, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepadanya, bersedekah supaya Allah maafkan kesalahan. Terus tiba-tiba terkaget malam hari. Itu berarti sudah ada tanda-tanda, insyaAllah taubat kita diterima. Karena kita terdorong untuk bangun di waktu yang mulia. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala disembah pada saat itu. Hamba-hambanya pada mohon ampun, yang bertobat dari dosa-dosanya, hamba-hamba yang punya hajat menyampaikan kepada Tuhannya, hamba-hambanya minta tolong, pada saat itu dia minta tolong. Makanya Allah menyebutkan dalam hadith, hadith suhih tentang sepertiga malam, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kata Nabi SAW, dan Allah berfirman kepada para malaikat, adakah hambaku yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong, saya tolong, dan adakah yang bertobat, atau istighfar, saya maafkan. Hadith ini lebih pekah daripada hadith yang sebelumnya. Kalau hadith sebelumnya, menjelaskan bahwasannya, setiap anggota wuduk mengeluarkan dosa. Tapi di hadith ini lebih dirincikan lagi. Saya bacakan terjemahnya tadi hadith yang sudah saya bacakan, dan saya berharap tentu Bapak Ibu, walaupun tidak mengerti bahasa Arabnya, pada saat saya sedang baca hadithnya diikuti, supaya sekaligus belajar untuk melihat dalam bahasa Arab seperti apa. Jadi kita sekaligus belajar itu. Terjemahannya, Apabila seorang hamba berwuduk, kata Nabi SAW, lalu dia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Apabila dia beristintar, istintar itu mengeluarkan air wuduk dari hidung. Kalau menghirupnya, kita waktu itu sampaikan satu cakupan tangan, setengah masuk ke mulut, setengahnya dihirup ke hidung. Kalau menghirupnya ini namanya istinsyak. Tapi kalau sudah dihirup dengan tangan kanan, air di hidung, kita sunnahnya mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat. Nah ini mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat, dari hidung kita, sisa air itu, bahasa Arabnya istintar. Nah ini disebutkan dalam hadith. Dan kalau hamba itu beristintar, dalam kurung mengeluarkan air dari hidung, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Ya mungkin pada saat kita tidak sengaja lewat di sebuah tempat, hirup bau masakan yang haram. Ada orang masak babi, ada orang apa-apa dan segala macam gitu. Apabila dia membasu wajahnya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya, sampai ia keluar dari bawah pelupuk matanya. Jadi apa yang semua dilihat oleh mata, pada saat yang haram kita cuci muka, jatuh semuanya, sampai ke pelupuk mata. Bisa maknanya adalah, dia keluar dari tempat-tempat yang tersembunyi. Sehingga bersih semua dosa-dosa tersebut. Kemudian dikatakan, apabila dia membasu kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya, sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila dia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya, sehingga ia keluar dari kedua telingahnya. Jadi perbedaan dengan riwayat yang sebelumnya, itu tidak disebutkan kepala. Yang ada hanya terlampak tangan, menjatuhkan dosa, kumur-kumur, dan juga wajah, serta kaki. Di sini lebih terincikan, karena bagian kepala pun berarti kalau kita usap, apa yang pernah kita berpikir dari pikiran-pikiran yang tidak benar, itu semua dosa-dosa dibersihkan dengan air yang mengusap kepala. Makanya sunnahnya ditarik dari bagian depan sampai ke tengkuk leher bagian belakang, ditarik kembali ke depan, baru kemudian jari terunjuk masuk ke dalam lubang kuping, dan ibu jari putar di belakang kuping. Ini semua dua sisi tentunya ya, karena satu saya peringkat mikrofon, jadi saya tidak contohkan. Baik, kemudian dikatakan, apabila dia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya, sehingga ia keluar dari kedua telingahnya. Apabila dia membasu kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya, sampai ia keluar dari bawah kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid, dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Hadis ini riwayat malik, an-nasai ibn Maja dan juga al-Hakim. Dan dia berkata, suhi berdasarkan syarat keduanya. Hadis ini seperti biasa, kita coba akan bedah lagi. Yang pertama yang kita bisa ambil, bagaimana keutamaan wudhu, dan bagaimana setiap muslim dianjurkan menjaga, muslim dan muslimah, untuk menjaga wudhu setiap saat, sebagaimana seperti kita jelaskan dari dalam pembukaan kita. Mau tidur, dalam keadaan emosi, apalagi kalau tidak ada hukum, atau wudhu syari'i seperti ibu, tidak haid, tidak nifas, maka lebih dianjurkan lagi. Apalagi ibu juga yang sering aktivitas di luar rumah, maka daripada setiap masolat, wudhu lagi, selalu begitu lagi kerepotan, harus buka jilbab, lagi di mal, kan repot. Kalau sudah wudhu sebelum keluar rumah, sangat nyaman. Apalagi ada juga yang pernah kita pelajari, hukum mas sulhuf, mengusap kaos kaki. Jadi boleh mengusap di atas kaos kaki. Asal syaratnya sebelum pakai kaos kaki, sudah dalam keadaan wudhu. Misalnya mau keluar rumah, wudhu dulu. Terus ibu pakai kaos kaki. Kan yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan misalnya. Nah pada saat keluar dari rumah, maaf mengeluarin angin, atau sempat kebelet, mau buang air besar, buang air kecil, masuk. Lalu wudhu lagi. Nah wudhu nya, semua anggota tubuh tetap basuh air, kecuali kaki. Kaos kaki gak usah dibuka, diusap bagian atasnya. Itu kan kemudahan. Daripada harus buka lagi kaos kaki, buka lagi semuanya gitu kan. Itu contoh. Maka ini pelajaran pertama yang kita harus ambil. Bagaimana anjuran dalam agama Islam, setiap muslim dan musliman selalu dalam keadaan wudhu dan bersuci. Dan tentu pasti lebih baik orang yang meninggal dalam keadaan berwudhu dengan tidak. Secara otomatis. Karena kita sudah tahu wudhu ini akan menjatuhkan dosa-dosa. Ruginya apa pada saat kita berwudhu setiap saat? Batal, wudhu lagi, jatuh lagi dosa-dosanya. Terus begitu. Apalagi kita tidak pernah tahu kadar dosa kita berapa banyak. Dan wudhu ini cukup banyak ya. Selain sholat lima waktu, sudah kita jelaskan tadi, mau tidur, lagi marah, lagi males, banyak sekali. Poin-poin yang bisa kita niatkan untuk berwudhu. Sama tadi kalau mau biologis, habis biologis, tidak belum mau mandi. Juga kalau mau mengulangi hubungan biologis itu, sebagaimana dalam hadith disebutkan. Kalau kalian seseorang yang ingin mengulangi biologisnya, maka berwudhu lah. Karena itu akan lebih memotivasi dia. Berarti banyak sekali manfaat daripada wudhu dan banyak anjurannya. Banyak anjurannya. Pelajaran kedua adalah, bagaimana gugurnya dosa-dosa hamba dengan berwudhu. Bahkan, dosa-dosa itu, dari hadith ini terjelaskan, kalau bersembunyi dan ada di kulit atau di tubuh kita. Artinya bekasnya. Jadi setiap kali orang buat dosa, ada bekasnya. Kalau matanya sering lihat yang haram ada pada matanya, hidungnya sering ada pada hidungnya, terus begitu. Di antaranya akan sering ada penyakit, ada masalah. Allah wa'alam ini pandangan saya saja, saya melihat ada ulama-ulama yang pernah kami duduk di majlisnya di Masjid Nabawi, dan ada di antara mereka yang sudah meninggal, ada yang masih hidup sampai sekarang. Itu Masya Allah, kalau bicara pakai mikrofon di Masjid, kita pikir orang ini suaranya mungkin 20-30 tahun. Kena lantang sekali. Begitu kita dekat, jenggotnya sudah putih semua, orangnya sudah tua. Tapi matanya terang, suaranya lantang, jalan dengan tegapnya, karena memang dia tidak gunakan tubuhnya dalam kemaksiatan. Dia tidak gunakan itu. Dia gunakan dalam ketaatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Nah, sebagian ulama menghubungkan ini dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam pensusian jiwa, mereka mengatakan, banyaknya penyakit yang datang dalam tubuh, justru karena ada dosa di situ. Maka sering disuruh uduh agar bersih bekas-bekasnya. Seperti kotoran-kotoran yang tidak ada. Dan subhanallah orang yang sering uduh ini, kata ulama, walaupun dia berkulit gelap, hitam, misalnya orang dari Afrika, tetap ada cahaya Allah berikan. Jadi seperti nyaman kita melihatnya, interaksinya sama dia nyaman. Seperti itulah. Walaupun orang itu putih, kelihatannya bersih, tapi kalau jarang uduh, maka hilang cahaya dari dirinya. Itu yang dimaksud dengan, atau pelajaran kedua, jatuhnya dosa-dosa. Bersihnya dosa-dosa. Ini satu hal yang baik. Jadi maafkan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Pelajaran yang lain yang diambil, yang ketiga adalah, potongan terakhir hadith. Yang dikatakan, setelah jatuh semua dosa-dosa dari anggota tubuhnya, kemudian berjalannya ke masjid, dan solatnya adalah tambahan pahala baginya. Jadi ibu memang lebih afdol solat di rumah. Tapi selama ada masjid dan bisa, pergi saja. Walaupun sesekali. Misal solat subuh, dekat rumah, misalnya rumah ini masjid di depan, tinggal melangkah. Misalnya pergi masjid, solat yang mampu saja, misalnya solat subuh. Jangan ada kehilangan, karena banyak sekali keutamanya ke masjid. Banyak sekali. Masjid sedikit jauh, saya naik mobil. Ada juga harmonisan dan romantis sendiri. Orang jalan berdua ke masjid, sama-sama, ajak anak-anak. Dan tidak harus Ramadan saja itu. Dan bisa di waktu-waktu lain. Atau mungkin kalau padat sekali jadul, okelah, Sabtu Ahad. Masa enggak ada yang bisa dalam sepekan ke masjid? Kalau kita masuk ke rumah Allah, beda. Jadi jangan dilihat bangunan fisik masjidnya. Tapi siapa pemilik rumah atau masjid itu yang sedang kita datangi? Makanya Hasan R.A, cucu Nabi SAW, kalau uduh, mau solat, wajahnya merah. Orang ketakutan dan segan sekali. Orang-orang sekitar ini sampai bertanya, kenapa anda ini? Takut apa? Kata dia, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke istana raja siapa? Ini pencipta dan raja alam semesta. Jadi mereka sangking khusyuknya, tuntuknya dengan Allah, sampai merasa seperti itu. Belum lagi hadith Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, lalu kemudian dia ke masjid, lalu dia solat, dapat pahala haji lengkap. Begitu ya. Ada artikel kemarin saya dapat itu, kalau Bapak Ibu ketik, judulnya, tujuh amalan beribadah haji. Saya sempat baca, diantaranya masalah solat itu. Itu insya Allah sangat besar keutamaannya. Jadi ke masjid ini adalah keutamaan, termasuk-masuk dalam masalah ini, kena disebut masjid adalah merawat masjid itu. Merawat masjid. Bagaimana kita punya andillah, mungkin ada kerannya rusak, mungkin karpetnya kotor, mungkin panas, belum ada AC-nya, sumbanglah. Sempatan gitu ya. Al-Quran, buku-buku agama, banyak hal. Dispenser, mungkin ditaruh di masjid, sehingga orang-orang kalau lagi nunggu, maghrib isya, bisa minum di situ, segala macam hal. Ini contoh-contoh saja. Maka itu semua masuk dalam masalah ini, termasuk tempat uduknya. Jadi jangan cuma tahu menghina masjid, itu pernah saya sampaikan. Masuk ke situ di masjid, lalu kita temukan masjid itu kotor. Lalu kita mengatakan, masjidnya kotor ya. Siapa yang sedang bapak ibu hina? Pemiliknya rumah itu. Sekarang orang kalau datang ke rumah ini, lalu dia keluar, rumahnya kotor misalnya. Pasti Tuhan rumahnya disinggung. Bukan tamunya gitu kan. Maka kita sedang menyinggung Allah. Allah menyampaikan kaki kita ke masjid itu, supaya Allah mau kita dapat pahala, bukan menghina. Jadi saya kena-kena Allah titip ini, rumahku ada yang satu kotor nih, urus deh. Kita mampir sholat, oh karpetnya kotor. Udah langsung berpikir, pahala apa yang saya bisa dapatkan. Panggil marbotnya, ini karpet, ini masjid berapa luasnya? 7 x 7, 10 x 10, berapalah? Oke, saya belikan karpet ya pak. Ini karpetnya diganti aja. Ambil karpet itu, sudah sepakat, gantikan, cari pahala. Saya yakin ini tidak terlalu mahal lah gitu ya. Kalau pun mau rame-rame, ajak teman-teman, mungkin di grupnya ada. Ini ada masjid nih, saya lagi sholat, karpetnya kotor, kita keroyokin yuk. Misal, kan jadi banyak orang berbuat, sholat amal sholat, datangin satu tempat, ganti karpetnya. Anggaplah karpet itu dipakai setahun. 365 hari, orang mengerjakan sholat 5 waktu. Belum lagi terawihnya, belum jumatnya, belum segala macam hal. Itu luar biasa pak. Jadi coba punya andil gitu. Masuk dalam masjid, panas AC-nya. Saya pernah gitu masuk masjid, di daerah tempat sini juga. Waktu itu ada ta'lim senen, siang, tapi sekarang sudah selesai, saya sholat di musholat, terus panas. Saya langsung panggil marbotnya, Pak, kenapa panas pak? Oh ini periodnya belum diisi. Berapa biaya? Sekian, ini pak. Saya datang minggu depan, udah dingin, enak. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapat? Hanya begitu saja. Jadi jangan malah menghina, tapi bagaimana kita perbaikin itu. Saya pernah masuk masjid juga begitu, ada kerannya bocor. Saya lihat, orang lulalang, enggak ada yang perhatikan itu. Saya panggil marbotnya, Pak, kenapa ini pak? Oh, rusak. Berapa kerannya satu sekian? Ini pak uangnya. Sekarang ini pak, ya ini biaya buat bapak kerjain. Subhanallah, solat setelahnya sudah selesai. Orang pakai udu, anggap, anggap satu bulan lah keran itu. Sebulan kita dapat pahala orang udu, berapa banyak gitu. Dan seterusnya, gitu kan, maka peduli dengan masjid ini penting. Dan itu tentu juga tanda-tanda keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang, selain orang-orang beriman, mengurus rumahnya. Bahkan diharamkan orang-orang musyrik untuk mengurus masjid. Tidak ada urusannya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang masalah orang-orang musyrik Mekah. Mereka enggak layak lagi mengurus masjidin haram, digantikan oleh orang-orang beriman. Jadi ini dikatakan kemudian berjalannya ke masjid. Berarti kita disuruh ke masjidnya itu ya. Dan sholatnya disana berarti itu sudah tambahan pahala. Berarti kata tadi sudah wuduk membersihkan dosa, juga ada pahalanya wuduk itu sendiri. Plus kalau dia jalan ke masjid ada pahala sendiri. Plus juga dia sholatnya ada pahala sendiri.